Intro Jenazah WNI yang bekerja ilegal yang tewas dibunuh temannya sesama WNI di Malaysia pada 13 Maret 2021 lalu akhirnya tiba di rumah duka di Pasar 2 Desa Air Juman Asahan, Sumatera Utara Dengan menggunakan ambulans, jenazah Ahmad Yunus Lali Munte tiba di rumah duka di Pasar 2 Desa Air Juman Asahan, Sumatera Utara Besak tangis pun pecah saat istri dan anak menyambut kedatangan jenazah di rumah duka Jenazah sudah tertahan di negeri Malaysia selama 2 pekan lebih akibat terkendala administrasi dan biaya Jenazah dapat dipulangkan setelah pemerintah Kabupaten Asahan berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia Jenazah baru bisa kembali ke kampung alam Lebih kurang 8 pekerja gitu Pak Kira-kira kendalanya apa sih Pak? Ya Bendalanya apa? Bendalanya masalah kemarin pasportnya Pak terlambat digirin Pak selain itu Pak? Ya Selain itu? Selain itu data dia kurang lengkap kemarin itu Pak Dari perangkat desa apa upaya dilakukan Pak? Upaya dilakukan sudah banyak macam usaha ada yang kita lakukan Pak Ya pertama inilah masalah kemarin itu yang kita usulkan supaya bisa kembali kembali kemarin Yang terakhir tadi inilah mencubur jenazah kemarin Pak Dari mulai turunnya dari pesawat sampai akhir Usai disolatkan jenazah langsung dikebumikan pihak keluarga di pemakaman umum tidak jauh dari rumah duka Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan Jangan lupa like, share dan subscribe ya